Burung maleo. Populasi satwa endemik Sulawesi ini semakin berkurang setiap harinya. Di suaka marga satwa bakir yang Sulawesi Tengah saja, jumlahnya tinggal 80 ekor. Ancaman predator alami hingga perburuan menjadi penyebab utama. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mempertahankannya. Salah satunya, dengan menyitat telur, hasil curian oknum tak bertanggung jawab seperti yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah. 17 telur tersebut dirawat BKSDA, hingga dinilai layak dikembalikan ke alam liar. Kamis kemarin, ke-17 ekor burung bernama latin makrosefalon maleo ini pun dibawa ke suaka marga satwa bakiri yang merupakan salah satu habitat aslinya untuk dilepas liarkan. Dan kemudian ketika anakannya itu sudah berkembang, sudah bisa untuk dilepaskan, maka seperti hari ini kita adakan kegiatan pelepas liaran. Saat pelepas liaran, enam ekor maleo tidak mampu terbang ke hutan. Untuk mencegah jadi mangsa hewan lain, keenamnya dikandangkan kembali sambil menunggu satwa-satwa itu dapat beradaptasi dengan habitat asli. Rahman Odi, melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.